Intro Dari zaman Belanda, warga Amfoang Kabupaten Kupang belum merdeka Penderitaan masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT Dari tahun ke tahun tak kunjung usai Sebab, ketika musim hujan tiba warga sekitar sangat mendapat kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena minimnya jembatan penyeberangan sungai atau kali di wilayah tersebut Sehingga untuk kelancaran aktivitas, warga di kecamatan Amfoang Barat Dayah dan sekitarnya harus berjuang keras untuk melawan derasnya aliran arus kali Selain itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang akan melintasi sekian banyak kali besar di wilayah Amfoang tersebut harus menggunakan jasa warga atau walat berat untuk penyebangan Ironisnya, penderitaan warga Amfoang dari tahun ke tahun ini hanya sebagai tonton semata pemerintah daerah, Pemda, setempat Sesuai data kecamatan Amfoang Barat Dayah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berjarak kurang lebih 118 km dari ibu kota Kabupaten Kupang Beberapa video yang beredar di grup media sosial WhatsApp dengan durasi yang bervariasi memperlihatkan betapa sengsaranya warga saat melintasi Kalitaan di desa Manublon, kecamatan Amfoang Barat Dayah ketika musim hujan Karena arus aliran sungai yang begitu deras Mobil bis atau pickup, truk yang sering digunakan warga Amfoang untuk transportasi umum hingga kendaraan pribadi seperti sepeda motor harus mendapat pertolongan dari warga sekitar Atau menggunakan alat berat eksafator untuk bisa melewati kali-kali tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Kabupaten Kupang, Joni Nomeso saat dikonfirmasi media ini melalui telepon seluler Dia mengatakan, hingga hut kemerdekaan Rik ke-75 warga Amfoang belum merasakan kemerdekaan karena masih minimnya infak struktur jembatan di wilayah tersebut Menurut dia, untuk jalur pantai utara Amfoang dari kecamatan Sulamu, Fatuleu Barat dan Amfoang Barat Dayah, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara dan kecamatan Upoli Amfoang Timur Ada sekitar kurang lebih 100 anak kali dan kali besar yang aktif ketika musim penghujan Jalur pantai utara Amfoang dari kecamatan Sulamu hingga Upoli panjangnya kurang lebih 150 km itu adalah jalan milik Provinsi NTT Dia juga menjelaskan, terkait jembatan, jembatan yang ada di jalur pantai utara Amfoang, pihaknya sudah membuat program bahkan sudah diusulkan, namun masih terkendala dengan anggaran tersebut Pantai utara Amfoang ini adalah jalan Provinsi, sedangkan jalan milik Kabupaten Kupang ada pada jalur Bokong, Lelogama dan Nikliu Sehingga jalur pantai utara Amfoang ini adalah hak dari pihak Provinsi NTT, ungkap Joni Dia mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten Kupang masih memprioritaskan perbaikan infak struktur jalan di wilayah tersebut Tahun 2019-2020 kita prioritaskan pengembangan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah pantai utara Amfoang ini Sedangkan untuk jembatan kita masih fokus pada perbaikan jembatan kali termanu di pantai utara Amfoang, jelas Joni Dia menambahkan, untuk pembangunan jembatan di jalur pantai utara Amfoang, pihak Provinsi NTT sudah mengusulkan anggaran melalui denodak dari pemerintah pusat Namun, anggaran dari pemerintah pusat tersebut masih sangat terbatas, sehingga untuk penanganan jembatan masih dilakukan penanganan secara bertahap Liputan Mesiri Nostanu, Wartawan Baranawasa Cehco, Redaksi Kupang, Ulama Sirabu, 23 Desember 2020 Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel Youtube GPR News untuk edisi hari ini Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel Youtube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel Youtube GPR News Salam